Halo sahabat Omsun, pada tayangan kali ini Omsun akan membahas cara membaca hasil pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong Sebelum Omsun lanjutkan alangkah baiknya, jika sahabat Omsun semua memberikan like, komen, dan subscribe pada channel ini sehingga channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi penting seputar fisika dan pembelajarannya Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur besaran panjang yang mempunyai ketelitian lebih baik jika dibandingkan dengan mistar atau penggaris Jangka sorong mempunyai ketelitian yang lebih baik dari mistar karena jangka sorong dilengkapi dengan skala yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Pierre Vernier pada tahun 1631 Skala tersebut dikenal sebagai skala nonius Meskipun saat ini terdapat jangka sorong digital, tetapi jangka sorong analog masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari Terutama dalam bidang teknik dan laboratorium sains Misalnya digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter benda-benda kecil serta kedalaman lubang pada suatu benda Jangka sorong terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu rahang dalam, rahang luar, skala utama, skala nonius, skrup pengunci, dan bilah pengukur kedalaman Nah, bagaimana cara membaca skala hasil pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong? Pada dasarnya terdapat prinsip umum untuk membaca skala hasil pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong Yaitu panjang benda sama dengan SU ditambah dengan SN yang dikalikan dengan 0,01 cm Dalam hal ini, SU adalah pembacaan skala utama dalam satuan cm Dan SN adalah pembacaan skala nonius yang berhimpit tepat dengan skala utama Nah, sekarang mari kita coba selesaikan beberapa contoh soal tentang jangka sorong Di sini pada layar ditunjukkan 3 buah soal tentang jangka sorong Mari kita coba selesaikan dari soal nomor 1 Pada soal nomor 1 ditunjukkan pembacaan skala jangka sorong yang digunakan untuk menentukan panjang suatu benda Nah, berdasarkan prinsip yang sudah omsun utarakan sebelumnya Maka panjang benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong memenuhi persamaan SU ditambah dengan SN Yang kita kalikan dengan 0,01 dalam satuan keseluruhan adalah cm Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan skala utama adalah skala bagian atas ini Kemudian yang dimaksud dengan skala nonius adalah skala pada bagian yang bawah Ada pun nilai dari skala utama dan skala nonius Dapat kita tentukan setelah kita memastikan mana yang menjadi skala utama dan mana yang menjadi skala nonius Nah, skala utama atau nilai skala utama adalah nilai yang terbaca pada skala utama yang terletak sebelum garis 0 skala nonius Sehingga kalau kita perhatikan, garis dari skala utama yang nantinya dapat kita gunakan untuk menentukan nilai SU adalah skala ini Dengan demikian, maka soal ini SU-nya adalah 3,1 Yaitu 3, kemudian ada subskalanya, skala yang ke-1 Sehingga nilai SU pada soal ini adalah 3,1 Nah, sedangkan SN atau pembacaan atau nilai dari skala noniusnya adalah nilai dari skala nonius yang berimpit tegak dengan skala utama Di sini kalau kita perhatikan, kita bergerak dari skala 0 sampai skala nonius yang ke-10 Maka kita dapat menemukan garis yang berimpit adalah ini Dan kalau kita perhatikan, ini adalah SN-nya sama dengan 8 Atau berimpit pada garis skala nonius yang ke-8 Dengan demikian, maka kita dapat menentukan SN dikali dengan 0,01-nya adalah 8 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,08 Maka, kita dapat menentukan panjang benda dari soal ini Kita tuliskan dulu nilai skala utamanya yaitu 3,1 Kemudian kita tuliskan nilai skala nonius yang sudah dikali dengan 0,01 yaitu 0,08 Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 3,18 Dan satuannya dinyatakan dalam cm Baiklah, mari kita coba lanjutkan pada soal nomor 2 Soal nomor 2 ini sama persis seperti soal yang pertama Sehingga kita dapat langsung menentukan nilai skala utama Coba kita perhatikan Nilai skala utama adalah nilai dari garis skala yang terletak sebelum garis 0 skala nonius Sehingga dalam hal ini SU-nya adalah ini Oke Kalau kita perhatikan gambar, maka ini adalah 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6 Sehingga ini adalah 4,6 Kemudian kita coba cari nilai dari skala nonius Yaitu skala nonius yang berimpit tegak dengan skala utama Kita coba bergerak dari garis nonius 0 sampai garis nonius ke-10 Sehingga kalau kita perhatikan yang berimpit tegak adalah garis nonius ke-3 Sehingga SN-nya adalah 3 Kalau SN kemudian kita kalikan dengan 0,01 Maka ini 3 dikali dengan 0,01 Maka hasilnya adalah 0,03 Dengan demikian maka panjang benda yang diukur dengan jangka sorong ini Adalah 4,6 Yang kemudian kita jumlahkan dengan SN yang sudah kita kalikan dengan 0,01 Yaitu 0,03 Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4,63 dalam satuan sentimeter Nah sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 3 Soal nomor 3 ini adalah model soal pilihan ganda Dimana nilai dari panjang suatu benda yang diukur dengan jangka sorong sudah diketahui Kemudian kita mengidentifikasi sejumlah opsi yang berisi gambar Yang kemudian ditanyakan pembacaan atau tampilan skala mana yang sesuai dengan nilai hasil pengukuran tersebut Nah disini kalau kita perhatikan kita menemukan panjang atau ketebalan plat yang diukur dengan jangka sorong tadi Nilainya adalah 5,32 cm Maka cara tercepat untuk menyelesaikan soal ini adalah mencari Mencari gambar dimana nilai yang terletak sebelum Nilai skala utama yang terletak sebelum garis 0 skala nonius adalah 5 Coba kita perhatikan disini Disini bukan garis 0 Disini garis 0 ini memungkinkan poin B Ya poin C tidak memungkinkan Ini poin A juga tidak memungkinkan Kemudian kita identifikasi poin D Poin D memungkinkan Poin E juga memungkinkan Nah terus kemudian Kita mencari pembacaan dari skala utama Yaitu disini harus 5,3 Maka kita coba identifikasi dari opsi yang memungkinkan tadi Disini adalah 5,1234 Ini 5,4 Sehingga ini tidak memungkinkan Kita coba identifikasi poin D Disini 5,123 Oke ini yang poin D juga memungkinkan Kemudian poin E Disini poin E nya 5,12 Disini 5,2 Sehingga ini sudah dipastikan tidak memungkinkan Tapi kalau kemudian kita Mau memastikan Bahwa opsi D ini benar Maka kita periksa nilai Dari skala nonius Kita coba perhatikan Apakah betul bahwa Nilai skala nonius Yang berimpi tegak dengan skala utamanya Adalah pada SN yang kedua Kita perhatikan disini Garis 0 ke 1 Garis 0 dari nonius tidak berimpit Garis nonius ke 1 tidak berimpit Dan betul bahwa disini Garis nonius ke 2 berimpit tegak Dengan skala utama Dengan demikian Ini SN nya sama dengan 2 Maka soal ini Dapat kita jawab Dengan opsi yang paling memungkinkan Dan paling tepat Yaitu D Demikianlah pembahasan tentang Cara membaca hasil pengukuran panjang Dengan jangka sorong Semoga sahabat umsun dapat Memahaminya dengan baik Sampai bertemu Pada pembahasan materi Dalam video selanjutnya